Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di Youtube Channel aku Wichi Ahmad Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa di klik subscribe Dengan lonceng notifikasinya Di like video ini dan di share ke seluruh social media kalian Agar aku lebih semangat lagi Untuk bikin videonya Oke sesuai judul yang ada di time now Untuk video kali ini Aku mau bikin DIY Masker Dari bahan-bahan alami Yang murah, meriah dan tersedia Di rumah dan juga gampang Untuk didapatkan seperti itu Kenapa aku memilih masker Dari bahan-bahan alami Karena selain harganya terjangkau Masker alami ini juga akan manfaat Dan tidak ada efek samping Nah untuk bahannya Aku gunakan disini Aku menggunakan oatmeal Sama madu Oke langsung aja Sekarang aku mau bikin maskernya Jadi Untuk masker oatmeal sama madu Ini itu bagus banget Untuk kulit yang lagi berjerawat Ini selain bisa mengempiskan jerawat kalian Untuk lebih cepat Ini juga bisa sekaligus Untuk mencerahkan kulit wajah Seperti itu Karena kandungan dari oatmeal ini Akan menenangkan peradangan jerawat Begitu juga dengan kandungan dari madu ini Yang ada kandungan anti-inflamasinya Untuk jerawat ini Disini kita butuh 2 sendok makan oatmeal Lalu kita taruh ke wadah Kalian bisa menggunakan gelas Mangkuk atau piring kecil Dan disini aku menggunakan gelas kecil ini 2 sendok makan oatmeal Lalu kita tambahkan dengan 1 sendok makan madu Ini aku menggunakan madu yang Kalau kalian punya madu Murni yang lebih bagus lagi Itu juga gak masalah Kita butuh 1 sendok makan madu Kita campurkan ke wadah yang tadi Untuk melarutkannya Kita butuh tambahan sedikit air Secukupnya aja ya Sampai maskernya mengental Jangan terlalu encer ya Agar nanti gampang untuk di aplikasikan Nah kira-kira seperti ini maskernya Ini sebelum kita aplikasiin ke wajah Pastikan make sure dulu wajah kalian Sudah bersih dari kotoran ya Jadi sekarang aku mau bersihin wajah aku dulu Disini aku menggunakan Macellar water Oke ini aku mau bersihin wajah aku dulu Nah sekarang wajah aku udah bersih Langsung aja kita aplikasiin Masker oatmeal sama madunya Masker ini bisa digunakan 3 kali seminggu ya guys Atau 2 hari sekali Jadi gak perlu digunakan setiap hari Kalian cukup gunain 3 kali seminggu atau 2 kali sehari aja Ini udah kerasa Kemanfaatnya untuk kulit wajah Nah selain digunakan sebagai masker ke wajah Kalian juga bisa mengkonsumsi langsung oatmeal ini Untuk membantu mempercepat penyembuhan jerawat ya Oke ini maskernya diretein ke seluruh muka Nanti tunggu sekitar 15 menit Atau sampai masker ini mengering Lalu tinggal dibersihkan menggunakan air saja Gak perlu pakai facial wash Cukup pakai air saja Maskernya Ini udah datang ke seluruh kulit wajah aku Tinggal aku tunggu maskernya kering Saya menunggu maskernya kering Ini ya barusan aku udah googling Apa aja sih manfaat dari Masker madu sama oatmeal ini Jadi ternyata manfaatnya banyak banget guys Ini bisa mengambapkan kulit Merodakan peredangan jerawat Mengangkat sok kulit mati Mengecekan pori-pori Membuat wajah glowing Mengambapkan wajah Menghilangkan bekas jerawat Dan mencerahkan kulit wajah Banyak banget kandungan manfaat Dari bahan-bahan awami ini Kalian hanya perlu 2 bahan aja Quaker Oat sama madu Jadi ini gampang banget didapat Dan harganya murah meriah Dan kaya manfaat Jadi bisa kalian gunain maskernya Seperti itu Gak harus pergi ke dokter Gak harus menggunakan kosmetik-kosmetik Skincare-skincare yang mahal Tapi dengan bahan-bahan alami di dapur aja Juga udah bisa Mendapatkan manfaatnya Untuk kulit wajah kalian Asal kalian rutin menggunakannya Ini bisa kalian gunakan 3 kali seminggu Seperti itu Guys ini maskernya udah kering Aku udah nunggu sekitar 15 menitan Sekarang aku mau langsung bersihin wajah aku Ini aku udah selesai bersihin wajahnya Sekarang aku mau Lap aja paket tisu Nah ini langsung kelihatan ya guys Langsung hasilnya lebih cerah Dan kulit aku juga terasa lebih kenyal Oke buat kalian Selamat mencoba maskernya sendiri di rumah Gunain maskernya 3 kali seminggu Atau 2 hari sekali Untuk mendapatkan manfaat yang lebih maksimal Dan terima kasih udah nonton video aku Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.